Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Sinao Tani Baik sebelumnya saya sahabat-sahabat dulu Untuk para sahabat-sahabat Tani Sahabat Sinao Tani Sahabat-sahabat subscriber Sahabat subscriber dimanapun berada Mudah-mudahan sahabat selalu diberikan Sejati yang barokah aminnya robal alamin Di video kali ini Kita akan membahas yaitu tentang Obat hama wareng Yaitu secara alami Baik sebelum lanjut ke pokok pembahasan tentunya Kita sedikit ketahui dulu Tentang apa itu hama wareng Hama wareng adalah Yaitu sejenis serangga Yang memiliki kebiasaan Untuk menghisap cairan tanaman Wareng ini dibagi atas Tiga jenis yaitu wareng coklat Wareng hijau Dan wareng punggung putih Hama wareng ini biasanya bergerak dalam jumlah yang banyak Dan mampu berpindah tempat Wareng bergembang biak dengan cepat Sehingga ia akan menguasai wilayah tanaman Padi dengar sangat cepat Nah selain menghisap cairan Tanaman padi wareng ini Tentunya juga mampu menularkan virus tungro Yang tentunya berbahaya bagi tanaman padi Baik untuk cara yang pertama Tentunya kita bisa melakukan Yaitu adalah Memilih bibit yang tahan penyakit Yaitu bertujuan untuk Meskipun terjadi serangan wareng Namun kerusakan yang ditimbulkan Yaitu akan sangat minim Ataupun sangat sedikit Ada pun untuk cara yang kedua Yaitu memutuskan Rantai perkembangan Yaitu hama wareng Dengan cara melakukan Pergiliran tanam Dengan tanaman lain Jarak tanam pun perlu diperhatikan Karena jarak tanam terlalu dekat Dapat menimbulkan ledakan Atau populasi Yaitu hama wareng Yang selanjutnya Yaitu Mengatasi dengan Bawang putih Nah bawang putih ini Bisa dijadikan sebagai Pesticida alami Berspektrum luas Karena sifatnya yang multifungsi Yaitu sebagai Insektisida, fungisida, dan bakterisida Cara kerja bawang putih ini Yaitu sebagai Pesticida pertama Yang melalui Baunya yang sangat menyengat Akan membuat banyak hama menjauh Jika hama wareng terkena Cairan bawang putih ini Ataupun tidak sengaja Menelan cairan Maka yang akan terjadi Yaitu keracunan hama tingkat rendah Wareng akan kehilangan Napsu makan Dan gagal ganti kulit Tentu serangan wareng ini Bisa menurunkan Karena daya tahan tubuhnya Melemah Memang butuh waktu Agak lama Hama wareng ini Bisa mati Karena kinerja Insektisida bawang putih Ini tidak Se-instant Insektisida kimia Harus melakukan Berulang-ulang Dalam aplikasi Bawang putih ini Karena sifatnya Yang mudah menghilang Dan tentunya Terkena sinar matahari Ataupun dengan Air hujan Yang selanjutnya Mengatasi wareng Dengan daun sirsak Salah satu manfaat Dari daun sirsak ini Yaitu adalah Diolah menjadi Pestisida organik Yang efektif Untuk mengendalikan Hama wareng Ada pun untuk Cara membuatnya Yaitu sangat mudah sekali Yaitu daun sirsak Ditumbuk Ataupun di blender Dicampur dengan air bersih Kemudian disaring Lalu diambil airnya saja Sepertikan pada tanaman padi Ketika menjelang sore Tanaman padi Agak sedikit dikeringkan Biar cairan patisida ini Dapat mencapai Selah batang padi Jika serangan wareng memuncak Lakukan Satu minggu Tiga kali penyemprotan Baiklah para sahabat Ini mudah-mudahan Sedikit bermanfaat Tentunya Bagi sahabat-sahabat tani Dan tentunya Saya ucapkan salam sukses Salam sejahtera Untuk Sinau Tani Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.